Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Kembali jumpa dengan Ian Channel. Saat ini kita akan berbicara mengenai Riri Williams. Mengenal Riri Williams, Ironhead di Black Panther ke-2. Black Panther Wakanda Forever menjadi debut pertama bagi Dominic Stone di Jakarta MCU. Aktis Dominic Stone berperan sebagai Riri Williams alas Ironhead, superhero dari Jakarta Marvel Cinematic Universe atau MCU. Karakter Riri Williams pertama kali muncul dalam komik Invisible Iron Man di volume ke-3 dari tahun 2016. Akan tetapi, dia baru pertama kali tampil sebagai Ironhead dalam komik Invisible Iron Man volume ke-4 pada tahun 2017. Di situs resmi Marvel, Riri Williams adalah seorang gemaca yang jenius dan begitu mengidolakan Tony Stark. Riri Williams dibesarkan oleh seorang ibu dan ayah tiri di Jakku, Riri Nois. Kecerdasannya yang luar biasa, Riri Williams sudah diketahui sejak dia berusaha 5 tahun setelah berhasil melakukan serangan tes. Seiring berjalannya waktu, Riri menyalurkan kecerdasannya untuk hal-hal seputar teknologi. Dia jadi terkuasih dan hingga kerap menghabiskan waktu seorang diri untuk menciptakan mesin atau alat-alat canggih. Riri mengidolakan Tony Stark, salah satu ilmuwan paling jenius di bumi. Riri akhirnya memiliki keinginan untuk meneruskan Tony Stark sebagai superhero. Dengan kejeniusannya, maka William berhasil membuat armor canggih versinya sendiri. Demi menjadi superhero, ia juga memanfaatkan bermacam alat yang canggih yang dilakukan untuk melawan kejahatan. Ironhead MCU berbeda dari Marvel Comics. Ini peningkatannya teman-teman, pembahasan ini beri spoiler untuk film Wakanda Preferred. Di film semesta MCU, Riri Williams muncul berawal dari ancaman Namor yang diberangkan oleh Tienok Huerta kepada Ibu Suri Ramunda. Namor kala itu meminta bangsa Wakanda untuk mencari ilmuwan yang telah berhasil membuat alat detektor untuk vibranium. Yang itu malah mengakibatkan keberadaan bangsa talokan terdeteksi oleh dunia luar. Ilmuwan yang dicari-cari itu ternyata adalah mahasiswi MIT berusia 19 tahun, Riri Williams. Namun ia tidak mengetahui kalau alat itu dipakai untuk operasi rahasia pemerintah Amerika. Karena awalnya alatnya itu hanya dibuat untuk tugas kuliah. Nyawa William pun terancam oleh bangsa talokan. Dan ia kemudian dibawa ke perlindungan Wakanda. Dari situlah konflik muncul antara Wakanda dan talokan. Tentu saja ada beberapa perubahan terpenting pada alur cerita agar sesuai dengan karakter Marvel yang luas ini. Ada banyak perbedaan antara cerita pembuka Riri Williams di Mansiw dan versi komik. Dari hubungannya dengan Tony Stark di komik hingga seperti apa armor dan perkenalannya dengan negara Afrika Wakanda. Di Marvel komik, Riri memiliki tingkat kecinosan yang mirip dengan Tony Stark. Karena itu dia diam-diam mulai membuat armor Iron Man versinya sendiri. Hebatnya, dia menggunakan suku cadang seadanya yang dia curi dari MED. Dalam komik, setelan uji armor pertamanya di mana dia mencegah kelompok narapidana melarikan diri dari penjara. Dia kembali ke rumah setelah armornya rusak. Setelah mengetahui pencapaian dari Riri dalam membuat armor, Tony Stark mengunjungi Iron Head dan mendukung keinginannya untuk menjadi pahlawan super. Di MCU, hubungan dengan Tony Stark tidak ada karena Tony Stark sudah mati di Avengers Endgame kemarin. Meskipun begitu, mungkin terserah tautan antara keduanya. Akan tetapi, itu belum ada dalam film Black Panther kedua tadi. Di komik, armor kedua Riri dibuat dengan bantuan duplikan AI dari Iron Man Tony Stark. Yang saat itu, Tony sudah mengalami koma. Namun, di film MCU, Riri menciptakan armor yang berbeda dari komiknya. Dengan berkurangnya koneksi ke Tony Stark, maka masuk akal jika armor Riri harus dibuat dengan bantuan Syuri, super genius MCU lainnya. Di komik, keputusan Riri untuk membuat armor kedua terseminerasi dari keadaan Tony yang tidak sadarkan diri. Setelah Tony terluka dalam perang Civil War, Riri bersumpah untuk melanjutkan warisan Tony. Riri menggunakan AI untuk membuat Stellar Mike kedua miliknya. Di Black Panther, Riri dilindungi oleh orang Wakanda termasuk Ratu Ramonda yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan nyawa Riri. Dia menciptakan armor Iron Head kedua untuk menghormati pengorbanan Ramonda serta membantu Wakanda dalam pertarungan melawan Tawokan. Sebelum pembuatan Stellar Mike kedua di Marvel Comics, Riri termasuk dalam kehidupan superhero dengan bertarung atas nama Iron Man dalam perang Civil War kedua. Selama pertempuran ini, Iron Head bertarung melawan Captain Marvel. Riri memilih bertarung dengan Captain Marvel karena Tony Stark mengalami koma setelah bertarung dengan Captain Marvel di Civil War pertama. Namun di MCU, perang Civil War belum terjadi. Dan sebaliknya, Riri ditarik ke dalam kehidupan pahlawan super melalui perang antara Tawokan dan Wakanda. Armor di Wakanda Iron Head tidak terlihat seperti armor Iron Man. Ada beberapa perbedaan dalam penampilannya, terutama armor Iron Head-nya. Di Marvel Comics, Stellar Mike kedua Riri menyerupai baju bersih ikonik Iron Man dengan pelapisan merah dan emas dan tampilan lebih metalik. Namun di MCU, armor pack kedua buatan Riri di Wakanda sama sekali tidak terlihat seperti Iron Man. Ini dapat dimengerti, mengingat kurangnya hubungan antara kedua karakter tersebut. Dalam Black Panther kedua, Stellar-nya jauh lebih berat dengan pelat bahu yang besar dan tampilan topeng yang sangat berbeda dengan Iron Man. Perbedaan setelan MCU Iron Man sangat mencolok, termasuk skema warna hitam, merah, dan biru Iron Head. Iron Head MCU pack kedua mungkin terbuat dari Vibranium karena Riri Wilhelm membuat Iron Head keduanya ini di Wakanda. Kemungkinan besar itu dipengaruhi oleh kekuatan Vibranium. Dengan Riri terikat langsung ke Wakanda, Stellar keduanya jauh lebih canggih daripada yang pertama. Di akhir film, Shuri telah mempersiapkan kemungkinan setelan mark kedua di masa medan. Marvel Studios sebelumnya telah menginformasikan Iron Head akan menjadi serial yang akan tayang di televisi pada tahun 2023. Di sisi lain, Iron Head dalam versi komik juga menjadi salah satu anggota dari Young Avengers. Meski Wilhelm ada kabar, pasti kelompok superhero tip berpotensi menjadi bagian dari MCU. Akan tetapi, Marvel Studios telah mengambilkan sejumlah anggota Young Avengers seperti Kat Hisop, Cassie Lang, Kit Loki, hingga American Service. Berikut fakta Iron Head mengganti Iron Man di MCU. Marvel Studios sering mengumpulkan cerita atau latar belakang karakter seperti yang sudah dilakukan pada film Kamala di Miss Marvel. Tetapi, tidak ada salahnya kalau kita mengenal siapakah Riri William Iron Head lewat komiknya. Riri adalah merupakan karakter yang juga paling cerdas di Marvel Universe. Kecerdasannya ini telah menarik Tony Stark untuk menjadikannya sebagai pahlawan dan penggantinya. Siapakah Iron Head? Sebagian besar superhero punya tragedi di cerita asal-usulnya. Ini juga terjadi pada Riri. Saat masih kecil, Riri menjadi korban kekerasan setelah api yang menewaskan temannya, Natalie, dan juga ayah Tiri-nya. Inilah salah satu alasan kenapa Riri sangat terluka secara emosional dan tertutup pada orang lain. Itu juga mengapa dia sangat ingin membantu orang supaya tidak menjadi korban kejahatan. Kemudian dia memilih bergabung dengan sesi terapi pesawat punya untuk mengatasi traumanya itu. Riri adalah salah satu orang paling jenius di Marvel Universe. Dia cocok dengan manusia jenis lainnya, seperti Amadeus Go. Tapi dia juga punya rasa insikur dan bahkan sering mengomeli orang-orang di sekitarnya. Dia benar-benar menarik perhatian Tony Stark karena jeniusnya. Riri masuk MIT berkat beasiswa dan membuat kostum armor seorang Riri. Yang membuat Riri mengesankan adalah dia melakukannya dengan spearpad seadanya di laboratorium sekolah. Ini menunjukkan bahwa dia mampu mengimprovisasi seperti yang dilakukan oleh Tony saat membuat armor utamanya. Armor Iron Head pertama yang dibuat Riri berdasarkan Iron Man Armor Made Riri 41 model tua. Ia mengesankan Riri membuatnya dengan spearpad yang dia temukan di kampus. Dia juga merekayasa balik desain itu untuk menyatukannya. Riri juga melakukan ini secara sendirian. Iron Man Armor Model 41 memang tua, tetapi sangat sulit untuk dibuat. Ketika rencananya ketahuan, Riri memakai armor itu dan kabur. Dia memang mencuri perhatian Tony Stark dan kemudian membantunya. Iron Man bahkan memberikan sejumlah kecerdasan buatan untuk desain armor keduanya. AI itu berbasis pada Tony. Tapi kemudian, Tony koma setelah si Wilbur kedua, Riri akhirnya maju dan menggantikannya sebagai Iron Man. Tony kemudian kembali dengan tubuh baru dan ia mengizinkan Riri untuk meneruskan perannya sebagai pahlawan dengan armor berdasarkan miliknya. Ketika kali pertama Riri tampil di komik, ia kuliah di MIT bersama para jenius lainnya. Tetapi kemudian ternyata tidak baik di sana baginya. Dekanya tidak pernah menghormatinya. Dekanya sering membawa orang ke lapangan di rumah Riri tanpa isi izin Riri dan mereka jarang menghormati pekerjaan Riri. Riri akhirnya tidak tahan lagi dengan perlakuan itu. Dia mengambil armor Iron Head-nya dan keluar dari MIT. Ketika Riri membangun armor asli Iron Head-nya, dia membuat dengan bahan-bahan rosokan dari sekolah. Dia tidak punya uang atau perlengkapan di luar. Apa yang dia punya ya hanya di alam warna jam MIT-nya itu. Ketika dia keluar dari MIT, dia tidak punya apa-apa lagi. Tetapi dia tidak menghentikannya. Ketika Risa dari Fantasy 4, jadi kaya karena dia jenius dan menjual patennya. Itulah yang dilakukan oleh Riri setelah keluar dari MIT. Dia membuat GPS tracker dan bisa dipakai untuk orang, kemudian Riri menjual patennya. Hasilnya, untuk membeli laboratorium pada setelah perlengkapannya, demi meneruskan penemuannya. Champion terbentuk ketika Miss Marvel, Miles Morales, dan Nova keluar dari Avenger. Mereka ingin membentuk tim yang lebih peduli menolong orang atau membengkannya melawan orang saham. Mereka mencari pahlawan dengan pikiran sama, dan Arrowhead bergabung dengan tim itu. Miss Marvel adalah cantung tim itu. Tetapi Arrowhead ada di sana untuk membantu memastikan mereka tetap fokus pada tujuannya. Di komik, Arrowhead pernah melawan Thanos, tapi dia tidak berjuang sendirian. Dia bersama tim Champions untuk bertarung melawan Thanos. Hasilnya tidak baik, tetapi dia selamat dari pertarungan itu. Di Infinity Call of Dawn Champions, film 2, dia menyerang Matt Titan, itu secara langsung. Thanos merusak armor Riri, tapi keperbaikannya adalah Thanos memilih hanya menghancurkan armornya, dan membiarkan Riri hidup. Ini sangat melukainya, karena dia sadar kalau dia nyaris membawa teman-temannya kepada kematian. Di film Black Panther Wakanda Forever, Riri telah diperkenalkan di dunia MCU. Dia terlipat bertemu Syuri dan juga membuat armornya. Bagi penggemar komik, kehadiran Riri di film bukanlah sebuah kejutan. Di komik, Arrowhead adalah sekutu Wakanda. Arrowhead pergi ke Wakanda untuk bertarung melawan Tendings, dan dia masuk ke Abu Wakanda. Arrowhead menjadi teman dekat Syuri, dan akhirnya mendapatkan status sebagai warga kehormatan. Arrowhead juga kembali untuk membela Wakanda di cerita di Intergalactic Empire of Wakanda. Arrowhead punya kecerdasan buatan atau AE di armor keduanya, yang didasarkan pada Tony Stark. Ia bahkan mirip dengannya, tetapi ketika dia membuat armor ketiganya, kostum berwarna pink yang dikenal sampai sekarang, ia telah menambahkan AE baru, yang ini dia beri nama Natalie. Natalie adalah nama temannya yang tewas akibat tembakan luruh dari penembak berkendara. AE ini mirip Jarvis, mirip Iron Man. Hanya, Natalie ini punya keberadian yang mendominasi lebih kuat. Ia masuk akal karena AE ini berdasarkan ingkatan diri atas temannya itu, yang membuat mereka seolah-olah berjuang bersama, membahas mengejaga. Terima kasih sudah menonton, dukung saya teman-teman ya, dengan subscribe, supaya channel saya bisa berkembang, seperti channel Jaguan Kancil, atau channel Garamax, channel inspirasi saya. Terima kasih. Terima kasih.